Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita bertemu dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Yang mana Ekonomi Mikro ini Akan saya bahas Perpertemuan Dan kita akan melaksanakan Perkuliahan secara daring Karena masih dalam kondisi Covid-19 Dan semoga Semua mahasiswa Kita disini Dalam keadaan sehat walafiat Materi kita pada pertemuan Pertama ini adalah tentang Pendahuluan bagaimana Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Makro Ditingjau dari perbedaan Supaya saudara memahami Lebih lanjut saya akan Menceritakan sedikit Apa perbedaan-perbedaan Yang berdasar daripada Ekonomi Mikro Isu-isu yang berkembang Pada zaman sekarang Dan pada masa Covid ini Di tengah pandemi ini Adalah isu-isu yang Berhubungan dengan Bagaimana ekonomi Mikro itu Beradaptasi dengan Kondisi yang ada Pada saat sekarang ini Namun Namun di dalam Ekonomi Mikro Ada beberapa Teori-teori Yang melingkupi Tentang Bagaimana Teori Yang disampaikan Yang pertama itu Dengan teori harga Bahwa Bada teori harga Dia lebih Mengansumisikan Kepada Bagaimana Interaksi Antara Supply Dan demand Di antara Barang Dan jasa Jadi Kita akan Melihat Di dalam Ekonomi Mikro Tentang Bagaimana Interaksi Penawaran Daripada Barang Dan jasa Dan permintaannya Itu isu-isu Yang Membedakannya Di dalam Ekonomi Mikro Kemudian Teori-teori Di dalam Harga ini Bagaimana Bentuk Atau Struktur Daripada Pasar Jadi Market Terdapat Di dalam Ekonomi Mikro Dan Apa Juga Yang menjadi Kondisi Daripada Elastisitas Daripada Penawaran Dan Permintaan Di dalam Ekonomi Mikro Ini Di dalam Teori Daripada Harga Teori Yang kedua Itu Lebih Kepada Produksi Lebih Kepada Produksi Dia Lebih Mengasumsikan Kepada Biaya Produksi Jadi Biaya Produksi Itu Bisa Dalam Tingkat Produksi Yang Optimal Yang Lebih Tinggi Dari Produksi Itu Sendiri Sehingga Dapat Mempunyai Tingkat Daripada Profitabilitas Yang Pada Level Yang Maksimum Itu Di dalam Teori Produksi Teori Yang ketiga Adalah Teori Distribusi Bahwa Di dalam Teori Distribusi Kita Melihat Ada Tingkat Daripada Upah Jadi Tingkat Daripada Upah Itu Lebih Kepada Mikronya Ekonomi Dan Tingkat Daripada Keuntungan Perusahaan Profit Daripada Keuntungan Perusahaan Itu Juga Perindividu Dikaji Dikaji Di dalam Mikro Ekonomi Nah Itu Isu-isu Yang berkembang Di dalam Mikro Ekonomi Nah Kalau Sudara Melihat Bahwa Di dalam Makro Ekonomi Itu Lebih Berasumsi Kepada Yang Lebih Besar Dan Lebih Nasional Nah Apa-apa Saja Yang menjadi Problema Di dalam Makro Ekonomi Dia Lebih Mengasumsi Kepada Yang Pertama Bagaimana Masalah Permintaan Daripada Pertumbuhan Ekonomi Jadi Secara Nasional Pertumbuhan Ekonomi Itu Ada Di dalam Makro Ekonomi Bukan Di dalam Mikro Ekonomi Jadi Mikro Dan Makro Lebih Sekupannya Kepada Individu Dan Makro Kepada Nasional Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Ketidak Stabilan Dalam Kegiatan Pertumbuhan Daripada Ekonomi Jadi Dalam Kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Itu Ada Yang Tidak Stabil Jadi Di Makro Ekonomi Inilah Kita Bahas Yang Berikutnya Masalah Pengangguran Pengangguran Itu Identik Dengan Bagaimana Jobless Atau Bagaimana Kondisi Daripada Tidak Mendapat Suatu Pendapatan Orang-orang Yang Belum Mendapat Pekerja Nah Itu Di Dalam Pengangguran Berikutnya Adalah Kenaikan Harga Kenaikan Harga Itu Identik Dengan Inflasi Bagaimana Kondisi Inflasi Dan Bagaimana Pertumbuhan Daripada Harga Itu Sendiri Di Nasional Itu Di Dalam Makro Ekonomi Masalah Yang Berikutnya Adalah Masalah Neraca Perdagangan Dan Neraca Pembayaran Di Dalam Neraca Perdagangan Ada Perdagangan Nasional Ada Perdagangan Internasional Itu Juga Dibahas Di Dalam Makro Ekonomi Jadi Saudara Sudah Bisa Membedakan Apa Yang Menjadi Perbedaan Antara Mikro Dan Apa Yang Menjadi Perbedaan Di Antara Makro Jadi Secara Garis Besarnya Bahwa Bagaimana Income Daripada Pendapatan Daripada Perseorangan Atau Perusahaan Itu Yang Dibahas Di Dalam Mikro Jadi Inisial Daripada Atau Rumus Daripada Income Personal Company Itu Dengan I Kecil Jadi I Kecil Itu Menandakan Bahwa Dia Mendapat Satu Kategori Mikro Mikro Yang Kedua Konsumsi Jadi Konsumsi Itu Dengan C Kecil Jadi Konsumsi Daripada Individu Itu Lebih Ditekankan Di Dalam Mikro Ekonomi Kemudian Ada Tabungan Tabungan Itu Dengan S Kecil Tabungan Perpersonal Atau Tabungan Daripada Individu Kemudian Harga Daripada Barang Dan Jasa Nah Itu Di Dalam Konteks Yang Kecil Dan Sifatnya Kepada Individu Dan Inisial Daripada Rumus Yang Ditampilkan Di Dalam Mikro Ekonomi Sebagai Variable Adalah Huruf Kecil I Sebagai Income Huruf Kecil C Sebagai Consumson Huruf Kecil S Sebagai Saving Dan Huruf Kecil P Sebagai Price Sementara Kalau Makro Ekonomi Dia Lebih Mengasumsikan Kepada Hal-hal Yang Lebih Besar Contohnya Kepada Nasional Income Itu Pendapatan Daripada Nasional Itu Dikategorikan Kepada Inisial Daripada Y Besar Jadi Total Konsumsi C Besar Itu Konsumsi Nasional Kita Total Saving Yang Dicampaikan Itu Total Saving Atau Tabungan Daripada Nasional Total Investment Juga Sebagai Income Daripada Persen Atau Perusahaan Ya Jadi Sifatnya Adalah Nasional Nah Ini Yang Melandasi Bahwa Ada Perbedaan Antara Makro Dan Mikro Ekonomi Dari Individu Dan Nasional Itu Terhadap Variable Variable Daripada Mikro Dan Makro Baik Sedara Mungkin Sudah Bisa Mendefinisikan Daripada Apa Perbedaan Mikro Dan Makro Maka Sudah Bisa Mengerti Tentang Pendahuluan Di Dalam Pertemuan Yang Pertama Ini Kemudian Saya Lebih Tertarik Kepada Bagaimana Ilustrasi Ilustrasi Yang Bisa Membuat Imajinasi Saudara Terhadap Isu-isu Yang Berkembang Ya Sebelum Kita Kepada Bagaimana Kuis Atau Bagaimana Pengertian Pemahaman Saudara Saya Menampilkan Ada Beberapa Gambar Berikut Ini Pada Ilustrasi Gambar Ini Ada Empat Gambar Yang Berbeda Jadi Perbedaan Ini Bisa Saudara Sebagai Penerjemah Dari Masing-masing Pandangan Saudara Terhadap Masing-masing Gambar Yang Saya Tampilkan Yang Pertama Itu Gambar Seorang Perempuan Dengan Kacanya Yang Antik Dan Unik Kemudian Seorang Perempuan Yang Cantik Tapi Setelah Melihat Dari Kaca Bahwa Dia Dilihat Dengan Rambut Yang Terurai Panjang Dan Amat Sangat Jarang Sekarang Kita Dapat Di Kehidupan Milenial Nah Perbedaan Perbedaan Inilah Yang Saudara Bisa Asumsikan Bahwa Itu Sangat Antik Sangat Antik Jadi Saudara Bisa Mengambil Kesimpulan Ada Perbedaan Di Dalam Depan Dan Ada Perbedaan Setelah Memakai Kaca Nah Di Gambar Yang Kedua Saudara Bisa Menemukan Beberapa Gambar Dalam Satu Gambar Beberapa Gambar Ada Gambar Orang Tua Yang Dengan Tutup Kepala Yang Putih Dengan Ada Pula Seorang Anak Muda Nah Itulah Perbedaan Itu Perbedaan Mata Nah Kalau Saudara Menemukan Ada Seekor Burung Dengan Paruh Dan Ada Beberapa Hal Yang Lain Yang Bisa Saudara Temukan Gambar Yang Ketiga Adalah Karikatur Daripada Seekor Kuda Seekor Kuda Dan Kodok Atau Disebut Katak Nah Itu Juga Sebagai Perbedaan Tapi Menyatu Di Dalam Satu Nah Yang Berikutnya Lagi Yang Terakhir Adalah Gambar Daripada Seorang Lai Dan Pemanjaman Buah Kube Jadi Suami Suami Istri Yang Berfoto Di Sebuah Pantai Perbedaan Perbedaan Inilah Yang Menjadi Latar Berakang Bahwa Bagaimana Dinamisnya Atau Begitu Indahnya Ya Perbedaan Itu Seperti bunga Berwarna Warni Seperti Gambar Yang Kita Tunjulkan Berwarna Warni Terhadap Perbedaan Perbedaan Yang Lebih Sikritikan Jadi Kalau Saudara Mempunyai Pandangan Yang Berbeda Dengan Apa Yang Dibedakan Terhadap Tulisan Tulisan Yang Kita Tayangkan Maka Itulah Perbedaan Yang Lebih Dinamis Dan Membuat Suasana Itu Menjadi Dimana Jadi Ilmu Pengetahuan Itu Ilmu Pengetahuan Kita Dapat Itu Bisa Berwarna Warni Keilmuannya Sehingga Bersa Terserap Oleh Diri Kita Sendiri Seperti Apa Masukan Yang Bisa Kita Dapat Nah Itu Perbedaan Ya Baik Sampai Kita Kepada Kuis Pertanyaannya Jelaskan Perbedaan Antara Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Makro Ya Jadi Perbedaannya Apa Kemudian Isu-isu Ekonomi Makro Atau Mikro Yang Bagaimanakah Yang Diberitakan Di Berbagai Masa Belakangan Ini Ya Bisa Saudara Jawab Dengan Kategori Satu Sampai Berapa Yang Saudara Bisa Jawab Nah Yang Berikutnya Manakah Yang Lebih Penting Apakah Ekonomi Mikro Menurut Saudara Yang Lebih Penting Setelah Saudara Menemukan Berbagai Perbedaannya Dengan Ekonomi Makro Atau Ekonomi Makro Yang Diperlukan Atau Sama-sama Diperlukan Tergantung Kepada Ilustrasi Pada Gambar Berikutnya Lagi Dengan Seseorang Bisa Melihat Sisi Daripada Sebuah Apakah Itu Balon Apakah Itu Sebuah Globo Jadi Saudara Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Yang Dipegang Oleh Seseorang Tersebut Jadi Saudara Bisa Mengasumsikan Dengan Pendangan Mata Saudara Tentang Perbedaan Tersebut Baik Sampai Di ujung Pertemuan Kita Pada Pertemuan Pertama Ekonomi Mikro Ini Salam Kenal Semoga Bermanfaat Kita Akan Bertemu Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Terima kasih.